Intro Ladies and gentlemen, langsung saja kita mulai bawa yang pertama One Friday MMA Indonesia, Partai Perbaikan Peringkat di kelas Flyweight Division 56,7kg Dan langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung Bertarung di sudut biru sono fighter kelahiran Arga Makbur Bengkulu Usia 29 tahun dengan tinggi badan 170cm Menguasai disiplin boxing Dengan rekor bertarung dua kali menang, belum pernah kalah Fighter from Dream, Muay Thai, Cikarang Please welcome Rian to the Spider Dan lawannya bertarung di sudut merah seorang fighter kelahiran Candace Riau Usia 23 tahun dengan tinggi badan 169cm Menguasai disiplin kung fu Dengan rekor bertarung dua kali menang, belum pernah kalah Fighter from Twin Flame Fighter Management Please welcome Naga Sakti Rondel Sia Inspektor pertanian kita pada malam hari ini Bung Franzino Tirta Ketua dengan juri Bung Max Mattino dan Bung Linson Simon Juntak Juri satu Soma Juri dua Budi Hermanto Juri tiga David Strom Wasit tentu saja Staffie Sumwal Fighters let's get it on And that's the spirit Hancur Hancur Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Lindungi diri kalian setiap saat Main dengan sportif Tosklop Kembali ke sudut Juri satu Juri dua Juri tiga Dewan juri Timekeeper Fighter ready Fighter ready Fight And that's the spirit First bout of the night Partai Perbaikan Peringkat Di kelas Flyweight Yang akan dipadu oleh Bung Bram Silahkan Bung Bram Terima kasih Ovi Ini dia Ronald Siaan Melawan Rianto Ronald Siaan Kedua Fighter Sudah dua kali menang Dan belum pernah kalah Dan Tapi Rianto Dengan dua submission Menang Dan seorang boxer Yang sampai saat Yang Belum pernah menunjukkan Sampai Menunjukkan boxingnya Boxingnya ya Baru di fighting Biasanya dia langsung Menutup jarak Dengan cepat Dan kemudian langsung Maju ke submission Tapi sepertinya Kita bisa melihat Semua credentialnya Semua rekam jejaknya Rianto Di boxing Kita bisa lihat Sekarang ini Tapi juga Ronald Siaan Yang Biasanya Dia bisa mempunyai Reach advantage 169 Biasanya juga Termasuk tinggi Kali ini Dia juga ketemu lawan Yang termasuk tinggi juga Termasuk tinggi juga Dan memiliki posture yang sama Dan Ronald memiliki Southpaw Fighting stand Dengan kaki kanannya Berada di pantau Masuk Kelak Pukulan tadi masuk Tapi kita sudah lihat Beberapa kali Ronald Bisa mendaratkan Tendangannya Tendangannya Itu Pukulan Tendangan dia Dan pukulannya lebih solid Masuknya Bukan hanya sekedar Punya hanya sekedar Nyerempet Tapi benar-benar telak Tadi Kembali satu low kick Tadi dilakukan oleh Ronald Dan lebih banyak Ini ke arah calf kick Ya Yang kemarin kita lihat Sudah bisa melumpukan Satu fighter Satu high kick Jadi cukup masuk Walaupun tadi sempat di block Tapi itu cukup telak Masuk juga ya Sudah di block Tapi masih berat Satu straight kanan tadi Hati-hati Sudah di block Sudah di block Sudah di block Ada soccer kick Itu tidak boleh Itu tidak boleh Itu tidak boleh Lawan jatuh Tidak boleh Ditendang Masihnya sih Tidak Harus langsung Diskualifikasi tentunya Atau di beli kartu peringatan dulu Mari kita lihat Ini dia Tapi tadi Kalkannya bagus Dari Kita lihat Dan Nge-rempet Sepertinya Tadi dia berasa Socor kick Tadde satu titik Kemudian Rianto merasa Jangan Tidak bisa Dan dia stop Tapi ini counternya bagus Ditangkap Dan langsung Street kanan Jangan melakukan lagi Nanti kamu akan Akartu kuning lagi Diberikan Diberikan peringatan Peringatan Oke Diberikan peringatan Waktunya 5 menit ya Diberikan waktu 5 menit Untuk Untuk recovery Mulian Tapi tadi Tapi tadi itu Soccer kick Bener-bener itu Socor kick Karena Dan kalau kita lihat Lututnya Ronald sendiri Dua-duanya masih di bawah ya Pada saat Bukan cuma itu Dan kita lihat ya Boom Dan itu Tangannya ya Dua-duanya Tangannya dua-dua Bener-bener On four Ground position Ini dia Sudah dilanjutkan kembali Kembali satu Half kick ya Bung ya Iya Masuk tadi Tapi dari sini Kita lihat nih Yang tadi kita Baru saja ngomong Boxingnya seperti apa Pukulannya tadi Kelihatan Kencangnya seperti apa Bagaimana Ronald tadi Jatuhnya itu Bener-bener Roboh seperti pohon Seperti pohon Saya pikir tadi itu Sudah out Sekejap Saya pikir itu Sudah out Ternyata Belum Yang perlu diwaspadai Adalah counternya Kalau saya rasa Dari Rianto Karena Tampaknya Rianto mencoba Untuk Meng-counter Serangan dari Ronald ini Dan Ronald sendiri Sepertinya Lebih Satu straight Lead hook Dia maju keluar Dia mencoba untuk keluar Pukulannya juga tidak kalah Kencang Di sini saya melihat Ronald Melihat Lebih respect Dia sudah tahu Pukulannya itu Kencang seperti apa Dia juga tidak Tidak seagresif tadi Tidak sesembrono Sebelumnya Kemudian Untuk Untuk Maju ke depan Dan menutup jarak Kembali satu High kick Tapi berhasil Di block Kembali di block Tapi Masih tembus juga Sedikit Betul Kedua Kedua fighter Masih menunggu Sambil melihat Membaca Gerakan lawan Mau kemana Kembali Satu Pukulannya Di bawah ke bawah Oleh Rianto Langsung Take downnya Double leg Tangkapan dua kaki Berhasil dilakukan oleh Rianto Kembali Scramble yang cepat ya Ronald Ronald Bisa recover position Dengan sangat baik Masih dalam posisi Oke kembali terlepas Sekarang Apa sih Sepertinya Tendangan Tendangan-tendangan Ke arah kaki Tadi sudah mulai Mengganggu Rianto Rianto Iya Stance-nya juga Sepertinya Lebih Sedikit mengurangi Berat badan Ini lama-lama Bisa mengurangi Footwork dari Rianto Tadi Yang saya tadi Boleh bilang Mengurangi Beban di kaki depan Di kaki depan Sudah tidak Kembali Nah itu dia Cukup telak Leg kick dibalas Ini dia Di counter Tadi Bung Dia mencoba melakukan Koncian kaki Ini Bung Sekarang Dan Ronde pertama Sudah berakhir Terima kasih telah mencoba 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 Terima kasih telah menonton Ladies and gentlemen, Wasid Steffi memperintikkan pertandingan di ronde ke-1 menit ke-5 Dengan kemenangan lempar handuk Tentu saja untuk kemenangan dari sudut merah ronde Siahaan Terima kasih telah menonton